Intro Assalamualaikum, salam sehat youtube kali ini saya akan praktek LM317 kembali melengkapi kekurangan video sebelumnya yaitu tes regulator dengan menggunakan beban untuk penyolderan, tes short circuit dan tes suhu bisa kalian lihat disini oke, saya nyalakan dahulu ini untuk mengukur output LM317 misalkan inputnya di 12V ingat, pembacaan suhu LM tidak presisi karena saya jepit di hatching sedikit pada ujungnya mungkin pembacaannya berbeda sekitar 20 derajat celcius pada suhu LMnya jadi pembacaan suhunya lebih kecil dari yang sebenarnya seperti percobaan sebelumnya output LM akan drop otomatis bila suhu melebih 125 derajat celcius bila input 12V disini output terkecil LM, 1,4V dan output maksimumnya 11,7V ini tanpa beban kemudian kita misalkan tegangan input di 20V jadi bila kalian menginginkan ini menjadi turun tegangan misalnya menjadi 12V atau 5V tinggal kalian putar potensiometernya yang pasti harus di bawah tegangan input dikurang sekitar 1,5V misalnya akan dijadikan penurun tegangan 20 ke 12V seperti ini atau bisa kalian atur outputnya menjadi 5V oke akan kita coba beri beban ini pengukur arus output karena saya menggunakan beban bulb 12V saya atur dahulu tegangan output LM di 12V dan kalian perhatikan apakah tegangan output drop bila diberi beban menurut spesifikasi LM317 ini sanggup dilewati 1,5A dan perhatikan juga apakah suhunya naik oke saya coba beri beban terbaca 700mA saya tambah bebannya tetap 12V dan arus terbaca sekitar 1,3A lalu kita coba regulator LM317 ini dengan cara saya coba turunkan tegangan inputnya apakah outputnya berubah saya coba turunkan sekitar 20% dari 20V misalkan tegangan input turun 20% dari 20V menjadi 15V perhatikan masih stabil di 12V kemudian inputnya saya naikkan 20% dari 20V sekitar 25V oke hasilnya masih stabil suhunya mulai naik kita diamkan apakah drop otomatis benar sudah drop otomatis jadi suhu pada LM sudah melebih 125 derajat celcius bila outputnya drop otomatis seperti pada video saya sebelumnya jadi ini yang paling saya suka dengan IC LM ini oke saya coba matikan bebannya sengaja saya coba seperti ini agar kalian dapat lebih memahaminya dan agar dapat bisa bekerja konstan panas pada LM terjadi karena perbedaan tegangan input dan output terlalu jauh agar bisa bekerja konstan saya turunkan dahulu di 20V saja menurut pengalaman agar LM dapat bekerja maksimum perbedaan tegangan input dan output jangan lebih dari 3-5V jadi saya turunkan di 15V saja oke sudah 15V output 12V dan suhu mulai turun oke saya coba beri beban kembali belum drop saya tambah beban lagi masih oke dianggap belum drop 11,9V dan arus terbaca 1,3A oke lalu saya diamkan apakah LM ini dapat bekerja secara konstan tapi bila kalian menggunakan hatching seperti ini yang ada kipasnya yakin LM317 ini dapat bekerja secara konstan pada arus 1,5A tapi jadi sedikit ribet dan mahal jadi saya contohkan saja dengan hatching yang umum seperti ini oke kita coba diamkan selamat menikmati selamat menikmati dan setelah 2 jam dan setelah 2 jam suhu terbaca naik turun jadi kondisi seperti ini LM bekerja konsan dengan menggunakan hatching umum ini sebetulnya di atas 100 derajat celsius karena sensornya saya jepit di ujungnya pada hatching oke jadi LM317 ini memang mantap dan untuk kemampuan 5A atau 10A akan saya buat caranya pada video berikutnya saja sekian praktek saya kali ini bila ada yang masih kurang dalam pembuktian LM317 kalian komentar saja pasti saya jawab terima kasih telah berkunjung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati